Pak Jokowi ya, bagaimana Pak Jokowi sih sudah kalau kita lihat dari awalnya kan, he's the main sources of problem. The main sources of problem. Kenapa? Dia nggak mau begini, oh anak saya juga nggak begitu. Eh ternyata jadi. Oh kita pokoknya semua jangan ada yang ikut campur ASN ini tentara. Lalu, tapi ya ayo, 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 gitu. Dikumpulin semua itu, petiki-petiki desa. Nah itu nyata, kemudian pencopotan baliho, baliho. Kemudian dia bilang juga, presiden juga boleh loh. Nah seminggu atau dua minggu kemudian, Sudara-sudara, saya minta ASN, tentara, polri harus netral. Ini kan yang membuat orang-orang, jadi bilang, Ini soho poto, gitu kan. Apakah dia seorang kepala negara? Apakah dia seorang kepala pemerintahan? Kok kayak begitu sih ngomongnya? Padahal kan rakyat pencatat. Jadi maaf saja, mungkin Pak Jokowi sudah terlalu melihat ya, Bahwa semua orang itu kacamata hitam semua. Seolah-olah nggak bisa ada apa-apa. Tapi jangan dilupakan bahwa rakyat itu mencatat. Nah disinilah kata-kata silent majority mungkin masih sudah mulai tepat ya, Dikatakan. Jadi saya tidak mau terburu-buru mengatakan ya, Kalau saya bilang gitu, nanti Mas Anies kan, Ya tahu, dia masih punya harapan. Kalau PDP, itu mungkin juga, Kok nggak mungkin deh saya segitu gitu. Jadi berilah ruang itu ya. Nah tapi ruang yang paling penting, Ayo Pak Jokowi, ayo dong. Sekarang secara kesatria, Anda harus mengatakan, Ayo buka ruang Untuk Forensik itu ya. Investigasi. Investigasi. Stakeholder semua kumpulin. Buka semuanya. Ya, ahli-ahli IT reseller semua buka semuanya. Dari Form C segala yang ini kan, Kelihat semua kan ya. Kalau itu sudah dilakukan, Masih ribut juga. Pancentu ya, ini ribut. Tapi kalau sekarang ini langsung dan katakan, Sudahlah kita harus terima. Ini kan apa sih gitu loh. Orang sudah dari awalnya saja, Sudah tidak baik-baik saja. Kok tiba-tiba, Satu peristiwa pemilu, Hanya ditandai oleh satu. Satu hari, Yang, Hari terjadi sampai hari hanya, Ada proses yang sudah dicatat. Sekian banyak ya. Hal yang namanya pakai istilahnya kecurangan. Kalau saya bilang, Mungkin kalau kecurangan tidak senang didengar ya, Catatan yang catatannya sangat amat perlu diseriusi, disikapi. Jangan lupa seperti itu teruskan dari Rotterdam. Terima kasih. Jangan lupa seperti ini. Terima kasih.